Pemerintah mencanangkan pendapatan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah senilai 945,12 triliun rupiah. Target itu 15,4% lebih besar dari perkiraan tahun ini yang senilai 819,2 triliun rupiah. Pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B direncanakan sebesar 945,120,626,363,000 rupiah. Naskah draft Rancangan Undang-Undang APBN 2025. Nantinya menjadi tugas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka untuk mengumpulkan pendapatan tersebut. Adapun dalam UU APBN 2025 tersebut, pemerintah merencanakan total pendapatan senilai 2.490,91 triliun rupiah. Artinya, penerimaan dari PPN dan PPNBM ini menjelaskan sebesar 37,94% dari total target penerimaan. Sementara penerimaan terbesar masih akan berasal dari pajak penghasilan yang direncanakan senilai 1.209,28 triliun rupiah. Penerimaan PPN dan PPNBM cenderung mengalami tren peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Dua jenis pajak ini hanya mengalami kontraksi pada 2020. Tahun itu, penerimaan dari pos ini mengalami kontraksi sebesar 15,3%. Hal ini sebagai akibat dari melemahnya tingkat konsumsi rumah tangga karena adanya pembatasan aktivitas sosial ekonomi masyarakat sebagai respons dari adanya pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton!